Intro Halo semua, selamat datang kembali di channel Si Celanak Otak Itu channel yang membahas tentang fakta unik dan juga misteri yang ada pada kartun Spongebob Squarepants Sebelum masuk ke pembahasan konten dari video ini Terlebih dahulu jangan lupa untuk subscribe channel ini Serta berikan like, komen, dan share video ini Sesama teman kalian yang juga penggemar kartun Spongebob Jika sebelumnya kan admin sudah pernah membahas konten tentang 5 tempat rahasia yang tersembunyi di dalam rumah Spongebob Yang ternyata meskipun tinggal di dalam sebuah rumah nanas Pada rumah Spongebob ini banyak sekali adanya tempat rahasia yang tersembunyi Dan hal tersebut mungkin tidak disadari oleh penonton yang notice akan hal tersebut Nah ternyata kalau kalian mau tau Untuk sebuah tempat tersembunyi yang ada di dalam rumah para karakter utama ini Tidak hanya ada di rumah Spongebob saja ya guys Akan tetapi untuk karakter utama lainnya dalam kartun ini Seperti Patrick ternyata juga memiliki ruangan tersembunyi di dalam rumah batunya loh guys Ya, karena dibalik tempat utama yang ada di dalam rumah batu Patrick Seperti ruang tamu yang lengkap dengan sofa serta TV dan kamar tidurnya ini Ternyata kalau kalian notice Sebenarnya masih banyak lagi loh guys Tempat rahasia yang tersembunyi di dalam rumah batu Patrick lainnya Yang mungkin keberadaan dari tempat tersebut belum kalian ketahui hingga sekarang Penasaran dengan apa saja tempat rahasia tersebut Oke tanpa basi-basi lagi Langsung saja Dan berikut ini adalah 5 tempat rahasia yang tersembunyi di dalam rumah Patrick Buat fans channel si celana kotak Admin mau ngasih tau nih bahwa sekarang sudah tersedia baju merchandise si celana kotak yang langsung bisa kalian order Dan tentunya untuk setiap pembelian dari merchandise ini akan mendapatkan benefit berupa akses menonton full episode kartun Spongebob terbaru Bergabung dalam komunitas discord si celana kotak Lalu akan di follow akun instagram at Spongebobedia Sampai akan di notice namanya di setiap video terbaru si celana kotak So buat yang mau tampil kece dengan kaos Spongebob dari si celana kotak Buruan segera order dari sekarang ya Untuk link pemesanannya ada di kolom deskripsi 5. Panggung konser Meskipun Patrick tinggal di dalam sebuah rumah berbentuk menyerupai batu dengan desain arsitekturnya yang mirip sekali seperti laiknya batu dengan permukaan pasir yang ada di dalamnya Namun akan tetapi belum tentu ruangan yang ada di dalam rumah Patrick ini tidak hanya bermaterialkan pasir saja Ya sebab ternyata di dalam rumah Patrick ini walaupun tidak memungkinkan adanya tempat tersebut Ternyata terdapat tempat tersembunyi yaitu sebuah panggung konser pertunjukan berbentuk tenda sirkus Yang tiba-tiba muncul dari dalam rumah batu Patrick ketika hal tersebut diungkapkan melalui episode Pet Heart Squid Yang dimana pada episode tersebut memperlihatkan bahwa kemunculan dari panggung konser yang berbentuk seperti tenda sirkus ini diberi nama klesi keoks yang hadir secara misterius dari dalam rumah batu Patrick Dikarenakan selama ini kan memang bagian dari dalam rumah batu Patrick ini adalah pasir Namun tak kenapa ketika di episode Pet Heart Squid ini tiba-tiba ada kemunculan secara mendadak panggung konser tersebut Yang dimana juga kemunculan panggung konser ini dimanfaatkan oleh Patrick dan Squidward untuk menampilkan pertunjukan dari bakat mereka Mulai dari melukis di atas kanvas hingga menari Well sebenarnya memang pada episode Pet Heart Squid ini layout dari rumah batu Patrick itu sebenarnya sudah sangat berbeda dari biasanya ya guys Ya karena dari ruang tamunya itu terlihat sangat luas sekali hingga menyatu dengan kitchen set dapur miliknya Squidward Sebab memang plot cerita dari episode ini tuh menceritakan tentang Squidward yang menumpang tinggal di rumah batunya Patrick Lalu ia juga memakover Patrick mulai dari sifat, kepribadiannya, dan bentuk tubuhnya mirip dengan dirinya Nah buat yang penasaran dengan cerita lengkapnya, sebenarnya alur ceritanya ini sudah pernah admin buat ya guys Jadi silahkan ditonton saja melalui video ini 4. Ruangan yang selalu berganti Mungkin terdengar lucu apabila rumah Patrick yang merupakan batu Namun akan tetapi ternyata di dalam rumah ini terdapat adanya sebuah ruangan Yang selalu berganti sesuai dengan keinginannya Patrick selaku pemilik dari rumah batunya ini Ya karena bila yang kita ketahui bahwa jika batu pada rumah Patrick ini dibuka Kan langsung memperlihatkan bagian dari ruang tamunya Nah pada ruangan yang selalu berganti ini, ruang tamu Patrick ini terkadang berganti-ganti display-nya Dan tidak hanya berupa sofa beserta TV-nya saja Akan tetapi ruangan yang selalu berganti ini salah satunya itu bisa menjadi ruangan kelas yang muncul ketika di episode Oral Report Yang dimana pada episode tersebut Spongebob meminta Patrick untuk mendengarkan presentasinya Tentang teori tata cara mengemudi yang secara otomatis Tiba-tiba ruang tamu rumah Patrick ini berubah menjadi ruangan kelas mengemudi Lalu ada juga di saat ruangan hotel yang muncul ketika di episode Patrick's Staycation Yang dimana pada episode tersebut Spongebob mengubah layout ruang tamu Patrick Menjadi setiap sudut dari ruangan yang ada di hotel untuk menyenangkan Patrick yang ingin berlibur di dalam rumahnya Dan yang terakhir ada juga di saat menjadi ruangan laboratorium yang muncul ketika di episode Patrick's Smartpants Yang dimana pada episode tersebut Patrick yang mendadak menjadi jenius dengan secara tiba-tiba mengubah layout ruang tamunya ini Menjadi ruangan laboratorium untuk melakukan eksperimen Well, intinya sih meskipun bagian dalam dari rumah batu Patrick ini berbahan dasar dari pasir sebagai materialnya Namun justru dengan mudahnya material bahan tersebut Sehingga untuk setiap sudut dari rumah batu Patrick ini bisa selalu berganti sesuai dengan layout yang terjadi dalam setiap episode-nya Kalau sebelumnya mungkin hanya bagian dalam dari rumah batunya Patrick saja Yang banyak tempat rahasianya karena design layout dari setiap episode-nya itu berbeda Nah, kini gantian untuk pada bagian luarnya Meskipun bukan yang termasuk tempat rahasia banget Akan tetapi perubahan drastis rumah batu Patrick ini menyimpan banyak sekali hal misterius di dalamnya Dikarenakan meskipun rumah tersebut adalah batu Akan tetapi rumah batunya ini sangatlah next level Ya, rumah Patrick yang diubah menjadi mewah ini Salah satunya adalah rumah kastil yang Patrick dirikan ketika di dalam episode Rule of Dumb Yang dimana pada episode tersebut dikarenakan Patrick yang mengetahui bahwa dirinya memiliki sil-silak keluarga yang merupakan keturunan bangsawan Ia dengan seenaknya pun merombak habis rumahnya menjadi seperti layaknya kastil Dan begitu pun dengan isi dari dalam rumahnya Yang ternyata untuk bagian ruang tamunya ini juga Patrick rombak Sesuai dengan arsitektur dari interior kerajaan yang lengkap dengan singgah sananya juga Lalu tak hanya menjadi kastil saja dimana Patrick yang merombak rumah batunya Akan tetapi ada juga ketika rumah tersebut yang seketika terombak sendiri menjadi rumah mewah berjenis mansion Ketika di dalam episode Goodbye Krabby Patty Yang dimana pada episode tersebut dikarenakan Patrick yang sudah menjadi miliader Karena menjadi brand ambasadornya produk Frozen Krabby Patty Hal tersebut pun seketika mengantarkannya menjadi orang kaya yang memiliki rumah mansion mewah Dan bahkan untuk masuk ke dalam rumah batunya saja harus menempuh perjalanan menggunakan lift hingga sampai ke atas sana Belum lagi, segala interior barang yang ada di dalam mansion rumah batu Patrick ini sudah sangat berbeda sekali Yang rata-rata adalah barang mewah serta tidak bermaterialkan pasir lagi seperti layaknya rumah batunya dahulu Well, intinya sih meskipun perombakan rumah batu Patrick menjadi kastil dan mansion mewah ini dapat dikatakan bukan termasuk tempat rahasia Namun akan tetapi hal menarik dari keduanya itu justru interior pada bagian dalam rumahnya ini Yang kenapa keduanya ini justru sangat jauh berbeda Dan seakan menyimpan tempat rahasia yang ada di dalam rumah batunya tersebut 2. Mesin solarium Walaupun bisa dikatakan bukan sebuah tempat rahasia yang tersembunyi di dalam rumah batunya Namun akan tetapi keberadaan dari adanya mesin solarium di rumah batu Patrick ini bisa dibilang sebagai alat yang tersembunyi di dalam rumah batu tersebut Dikarenakan ketika adanya alat ini, posisi ruang tamu rumah Patrick itu tergusur dan sepenuhnya digantikan oleh adanya mesin solarium ini Ya, kemunculan mesin solarium di dalam rumah batu Patrick ini ada di episode berjudul Sun Bleach Yang dimana pada episode tersebut dikarenakan Spongebob dan Patrick menginginkan kulit berwarna coklat Untuk dapat bergabung ke pesta pantainya Craig Mammaltown Hal tersebut pun membuat mereka sampai nekat untuk mengubah warna kulit mereka ini secara instan Menggunakan mesin solarium yang berguna untuk meningkatkan sel kolagen tubuh Agar dapat bertujuan untuk mempercantik kualitas kulit Nah, terlihat jelas bahwa mesin solarium yang ada di rumah batu Patrick ini Lampu lednya sudah menyatu dengan atap batunya Dan tidak seperti mesin solarium miliknya Tuan Krebs ketika di episode My Two Krebs Yang ternyata berupa sebuah meja kerja yang ada di kantornya Tuan Krebs Dan isi di dalam meja tersebut adalah mesin solariumnya Namun untuk mesin solarium yang ada pada rumah batu Patrick ini Kelihatan yang memiliki tenaga yang sangat besar ketimbang mesin solariumnya Tuan Krebs Ya, karena pada mesin solarium Patrick ini Orang yang ingin menggunakan mesin tersebut itu harus ditunggui oleh orang lain juga Sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan Dan hal ini adalah yang membuat Spongebob mengalami insiden sampai membuat kulitnya menjadi melepuh Karena ditinggal oleh Patrick yang pada saat itu telah berhasil menggunakan mesin ini Namun ditinggal pergi olehnya Karena insiden seperti itu pastinya tidak terjadi pada mesin solariumnya Tuan Krebs Dikarenakan orang yang memasuki mesin ini bisa keluar sendiri dari dalam mesinnya tersebut Bila kalian merasa aneh ketika mendengar tempat rahasia di dalam rumah Patrick yang ada di bagian ini Ya memang pada dasarnya seperti itulah namanya ya guys Sebab tempurung kura-kura yang menjadi tempat rahasia di rumah Patrick ini Bahkan Patrick pun sebagai pemilik dari rumah batunya tidak mengetahui bahwa terdapat tempurung kura-kura yang ia anggap sebagai rumah batunya selama ini Ya tempurung kura-kura yang dimaksud tersebut adalah tempurung miliknya seorang karakter bernama Tony Yang telah lama tertidur sampai 30 tahun lamanya Dan Patrick malah mengira bahwa tempurung kura-kura yang menjadi rumah portablenya ini adalah rumah batunya Dikarenakan kondisinya yang pada saat itu sudah sangat memudar dan mirip seperti layaknya batu Sebab hal ini didasari dengan adanya scene yang menampilkan adegan ketika di episode Appointment TV Kan pada saat itu rumah batu Patrick telah disita oleh satpau PP bikini bottom karena telah dianggap parkir sembarangan Nah di saat Patrick yang ingin mengambil rumah batunya kembali di tempat penyitaan barang Mungkin saja rumahnya tersebut tertukar dengan tempurungnya Tony Dan baru diketahui faktanya melalui episode Cell Games ini Tetapi sayangnya akibat percekcokan antara Patrick dan Tony yang saling memperbutkan rumah dan tempurungnya ini Hal itu pun malah berujung dengan pecahnya tempurung Tony ini karena telah menghantam sebuah terumbu karang Dan pada akhirnya juga kasus dimana adanya seseorang yang tinggal bersama di dalam rumah yang ditempati oleh para karakter utama Tidak hanya terjadi pada Spongebob saja yang tinggal bersama dengan karakter bernama Wally Yang merupakan seorang pegawai konstruksi yang terjebak di rumah nanasnya ini Akan tetapi hal itu juga dialami oleh Patrick yang juga tinggal bersama dengan Tony Karena ketika Tony yang sedang tertidur pula selama 30 tahun Ia juga tidak menyadari bahwa tempurungnya ini dijadikan sebagai rumah batu oleh Patrick Sehingga sebenarnya untuk kasus antara Patrick dan Tony ini Keduanya memang sama-sama tidak tahu dengan kondisi awal dari rumah atau tempurung mereka Oke mungkin segitu saja pembahasan tentang 5 tempat rahasia yang tersembunyi di dalam rumah Patrick Kalau semisal ada suatu kesalahan kata maupun informasi mengenai penjelasan yang telah menberikan ini Mohon koreksinya ya guys Barangkali dari penjelasan tersebut ada yang keliru ketika disebutkan Sebenarnya sih kayaknya untuk adanya tempat rahasia ini Gak hanya ada di rumah batunya Patrick saja ya guys Karena mungkin di rumah patung moenya Squidward dan rumah kubanya Sandy Atau rumah jangkarnya Tuan Crab Barangkali juga ada tempat rahasia tersebut Yang kemungkinan next video akan admin bahas kontennya Dan bagi kalian yang ingin request tentang pembahasan fakta dan mister yang ada di kartun Spongebob Juga bisa komen di bawah ya guys Dengan mencantumkan hashtag Tanya Spongebob Karena nantinya pertanyaan dengan topik yang menarik akan dijadikan sebagai pembahasan materi untuk konten video selanjutnya Dan jangan lupa juga untuk follow akun sosial media si celana kotak lainnya Yang linknya sudah admin cantumkan pada kolon deskripsi Oke see you next time guys Sampai bertemu di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton